itu sepertinya ada orang ya kameramen oh itu ada ada orang buat siapa-siapa itu warga disini mungkin ya jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat dimanapun berada jadi kangian guru pada siang hari ini akan mematah-matahi lagi dukun ya katanya ada dukun sakti di wilayah sini sahabat-sahabat tapi menebarkan aliran sesat makanya kangian guru sekarang menyamar seperti ini sahabat-sahabat ya untuk pura-pura lagi menjadi pasiennya ya katanya Mbah Syed ini mempunyai suatu keilmuan yang sangat luar biasa ya yang sangat bisa bikin kaya dalam sekecap tapi syarat-syaratnya katanya tumbal katanya kan kita belum tahu kebenarannya makanya kangian guru akan memata-matainya ya tuh sepertinya ada tamu itu ya kan ayo kita coba kita ikut aja kita tanya nih sama Bapak ini yuk assalamualaikum Mbah assalamualaikum assalamualaikum buntan artakon iya 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 ini bener katanya disini pendoponya Mbah Syed iya bener tadi juga ada yang nanyain tadi tuh oh itu tamu dari mana itu tadi tahu katanya dia dari Tenggerang Tenggerang katanya dia katanya ini ini Bapak Syed Bapak Syed ini ini iya kata-kata Bapak begitu oh katanya nanyakan alamat Mbah Syed oh Bapak Mbah belum pernah Bapak Mbah ibaratnya sebagai tetangga lah disini ya jadi Bapak Mbah tahu aja nggak ngerti gitu nggak ngerti ya orang mana-mana pada datang semua tapi banyak pasiennya dari mana-mana itu datang terus ya ke sini ya banyak ya ya Bapak tahu sendiri gitu ini Bapak lagi apa kerja? ini lagi belahin kayu belahin aja lah yaudah makasih Pak ya informasinya nah jadi saya akan coba saya juga terima kasih ya Pak ya Assalamualaikum 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 permisi Pak ini benar dengan Mbah Syed benar-benar oh benar saya nanya aja tadi ke orang itu yang lagi kerja itu tetangganya itu ya tetangga oh saya dari Jakarta jauh sekali iya nyariin alamat Mbah Syed ini baru ketemu berangkat pagi tadi abis sholat subuh saya berangkat tadi itu jauh-jauh jauh untung katimu didi ayahnya oh iya Alhamdulillah udah menemukan lokasi juga di Segur Alhamdulillah Bapak dari mana Pak? dari Legok Kampung Legok oh Kampung Legok Tangerang yaudah saya boleh duduk yaudah maaf sok silahkan jadi rumahnya ya Mbah orangnya di lembur itu orang loba susah inti nama orangnya itu ngesenekan yang loba duit jadi nenang los jadi nenang los penting orang loba duit ya Mbah hutang di Kabung loba loba mantap ya orang siap segala-galanya yang pemajikan Pak Syabaya jadi laju laju terus rumah maharna itu sabaraha Mbah langkah pertama maharnya 30 juta cash cash mana di hutang zaman ayu di hutang-hutang jadi aku dibuangkan duit 10 juta 10 juta kekarak di barengku abang ya kita sama kibay mbah kurangkan kepalang bah saya kakadil ya di lakonan kurang jadi siapkan lah siap siap penting maka bayar hutang buat yang luit loba kartanan umpuk soalnya tetangga percaya ke orang itu oh gitu ya silken ku tetangga oh ya saya mohon maaf bah saya juga kesini mempunyai suatu tujuan jadi jadi saya ini juga punya usaha es cendol iya cuma sekarang ini saya ini lagi bangkrut modal habis dagangan udah gak bisa jualan lagi hutang di bank keliling banyak makanya kan saya dengar-dengar nih dengar-dengar kan dengar-dengar bahwa Abah Syed ini bisa bikin orang menjadi kaya kaya lukna pindah posisi lah gitu yang dan h em pindah kaya 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 apa die kaya 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 w puk kaya Terima kasih. Minta duit loba yang membayar hutang. Insya Allah, Bapak Robi, penting sanggup mahar 30 juta. Coba lihat jamuk bunyit asam ini untuk mengobati setruk. Yang kedua, untuk pengobatan batuk menahun. Dan yang ketiga, untuk tahan lama hubungan suami istri. Yang keempat, untuk mengobati lumpuh total. Yang kelima, untuk mengobati kencing manis. Dan yang keenam, untuk mengobati ambeyan. Yang ketujuh, untuk mengobati lambung. Yang kedelapan, untuk mengobati usus buntuk. Dan untuk mengobati jantung. Dan disini juga bisa untuk mengobati paru-paru. Terus kira-kira persaratannya apa aja, Bah? Kira-kiranya, Pak Said? Ya, pertama 30 juta. Tapi kudu ngorbankan keluarga. Ngorbankan keluarga? Keluarga. Tumbal maksudnya gitu? Tumbal. Tapi kalau itu, Bah. Maaf nih, kalau nggak pakai tumbal, pakai duit lagi bisa? Nggak. Tetap buang duit, mati 20 juta. Korban, kalau itu tetap kudu ayah korban. Sama anak pemajikan lo. Nek anak lo. Iya, 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 iya. Ya udah, siap lah. Siap. Karena saya pusing, lo berhutang. Yang duit lo, Pak, pokoknya, Pak. Nah, sampai siap. Terus saya gimana ini, Mbak? Sama. Sama, ya? Terus, ini mau langsung ritual atau gimana? Langsung. Langsung ritual. Iya. Saya dulu, Pak, beliau dulu. Iya, iya, kan pertama datang. Oh, berarti? Satu jam, nih. Oh, iya, iya. Berarti Bapak ini baru pertama datang. Ya udah, kalau gitu, mau gue silahkan. Diritualkan. Nanti, tapi abis-abis beliau ritual saya, Mbak, ya? Iya. Ya udah, silahkan, silahkan. Tapi, buduk petunjuk ID dia, ya? Oh, petunjuknya dari keris. Tidak ada keris. Mbak, boleh pinjam korek, Mbak? Ada keris. Oh, iya, iya. Keris. Namun, yang dipakai keris, terjalan. Kalau nggak pakai keris, Terjalan. Nggak ampuh, ya? Nah, terampuh. Jadi, ya. Lalu ngampuhkan, Dina, iya. Berarti yang ampuh itu dari keris. Kesaktiannya dari keris. Oh, ya udah, silahkan, Manggo. Ya. Manggo, Manggo. Nama? Robi. Robi. Orang kampung Legok. Ya, Legok. Di sasaralah di mana anumahasial ke badan Robi-nya. Anumahasial. Ayah di badan Robi anumahasial. Nggak nama kayaknya. Abing, saya percaya ke amal lah. Kok nama? Berarti anaknya di belak kiri. Belak kiri. Numbahasial. Oke, di dia. Di. Di. Jompek wabah. Jadi, jompek di awur jeng kemang. Ya. Percaya untuk? Percayang. Percaya, Pak. Percaya, percaya. Ya. Berarti saya nunggu, Pak. Di sini, Pak. Nunggu, nunggu. Silahkan. Nunggu, 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 nunggu. Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Jadi, Nek, nunggu lanjutkan. Bapak Robi anuti legok. Ya. Kampung legok. Apa nama orang manupentu? Bantuan aing kebaturan aing anuti leweng tirama jin-jin jahat marakayangan datang ke dia. Aing minta bantuan pikun Robi anuti kampung legok. Jadi, Langkah pertama, 30 juta anuka dua kudu ngorban ke keluarga. Nek anak los. Nek anak los. Ya. Hmm. Eh. Wim. Itu koreknya, Pak. Wih. Datang, 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 datang. Itu nunggu kueing lantai datang. Awas. Ya batur kerkas usahan. Minta bantuan aing kueing kueing bapak Robi anuti legok. Itu apa, Mbak? Ya. Menyanti karuhun. Oh, menyan itu ya. Turun-temurun. Turun-temurun. Aing anuka 17. Turun-temurun. Ini nunggu kueing lantai datang. Oh. Bapak sudah berapa kali nyantet orang, Mbak? Kalau lamun tes salah, 26. 26 orang sudah disantet? Tidak. Sehari itu? Sehari semalam. Sehari semalam. Iya, iya, iya. Pegang. Itu mungkin pasiennya Abah ini banyak. Iya, cekai akad-akadnya. Tujuh kali gak gedung, karena iya tanuh. Dijik. Dua. Tilo. Opat. Lima. Genep. Tujuk. Nah, jadi. Tukun sakti katanya itu, Tukun sakti. Nah, kudu gak gedungin kanatannya. Tujuh kali. Tujuh kali. Oke, malam. Iya, malam-malam Jumat. Nyermorban anak kita laman Jumat. Ya, malam Selasa. Nah. Kudu meluburkan anak, malam Selasa datang ke Iba. Ya. Kita di kamar. Malam. Dih. Nah, kebulan. Oke. Tiga hari. Tiga malam. Ulah di tenoknya. Nah. kemudian tiga hari tiga malam karak tengok ya menyimah disaiti dituna disekudu yakin disekudu yakin disekudu yakin bakal iya bakal roba duit ya oh berarti syaratnya itu mbak syaratnya 30 juta mahar 30 juta untuk persyaratan yang kedua numbalkan anak atau istri atau istri ulah hemat-hemat karena orang gesputing dalam dunia kuduk ngorbankan tegel atau tegel kuduk jadi terakhirnya terakhir supaya jelemah datang milik mah dimana baik yang datang orang seorangan ayah di kamar kesedekun ya dinatas ya terus ya orang engges ya bak engges engges ya tinggal ngejalan ken tugas syarat lalu di ucapkan ke diri dia datang kemah pake ya pake jadi orang kumah jadi dia apa balik iya bah iya emah ini balik-balik ini istri selanjutnya di luk ternyata ini halnya capeknya lain capeknya jauh-jauh kita ngerangka dia berarti giliran saya ini iya oh itu dari tanggerang tadi itu bah ya tanggerang itu karunya jauh-jauh banyak hutang banyak hutangnya di kampung dipercaya dikumpulkan pasyah baik anak anak roba karunya abah disini sendirian sendirian istri kemana istri disini ninggal dulu oh sudah meninggal istri iya iya mohon maaf ya jadi saya bukan masalah mengingat-ingat masa lalu abah gitu ya cuman disini ya saya gitu jadi kedatangan saya kesini ya satu silaturahmi ke abah ke abah saya yang kedua saya ini punya tujuan jadi yang saya ceritakan tadi saya ini adalah pos es cendol ya pos es cendol di jakarta saya jualan anak buah saya ada 20 ya cuman sekarang ini saya lagi mengalami kebangkrutan modal habis jualan udah gak bisa makanya saya dengar-dengar katanya ada dukun sakti yang bisa bikin kaya secepatnya gitu ya bah ya gitu makanya saya terpincut ingin langsung bertemu dengan abah saya berangkat dari jakarta itu tadi jam 6 subuh sampai sini ini ya jam 3 ya gitu makanya kan saya ini ingin benar-benar untuk persaratannya pertama itu apa bah dan yang kedua apa bisa dijelaskan monggo silahkan jadi jadi berarti kurang jelas tadi ya pertama kudunganya kendui 30 juta kedua ngorbankan anak jadi setiap jelma anu datang kadia sahabanya segitu saratnya gitu itu pilih-pilih jelma saru saratnya gitu mahar 30 juta dan nanti bulan depan pas malam jumat itu tumbalnya istri atau anak itu uangnya nanti datangnya dari mana itu uangnya nges diayakan udah diadakan di kamar apa di mana di kamar berarti saya bikin kamar khusus gitu kamar khusus siapkan iya kamar khusus ya terus untuk permulaan ini sekarang gimana ini kira-kiranya pertama kayak tadi diritualkan dulu yaudah silahkan yang penting saya terkabul keinginan saya tercapai gimana untuk pertamanya ya Allah ada-ada aja hidup kayak gini susah pusing yang ada datang bantuan datang balad balad aing ditikidul di lor di barat di timur datang datang nunggu seduang biasa kudu datang ayuna ayuna ayah pasien di jakarta ker kebingungan kerusana ragak total itu apa mbak menyan 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 nah jadi lambang temur menyan diundang mual data itu yang diundangnya apa mbak setan setan demit siluman wah luar biasa ya udah lah mau demit mau setan mau siluman yang penting saya banyak duit jadi ayuna gus naikkan gus naikkan uang 30 juta gus ayah sudah disiapkan siapkan anak nanti pulang tidio datang kak imah siap korban siap silahkan 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 itu apa yuk kris yuk keluarga aing iya gus 25 jadi 25 kat turunan oh itu ya 25 kat turunan itu menar ringgal jadi turun di denek moyang di gunung dari gunung gitu ya jadi nenek nenek di gunung adanya di gunung tercampur masyarakat gak campur sama masyarakat yaudah silahkan terserah apa lah mau dari gunung mau dari mana yang penting saya berhasil gitu aja ulas cangcaya ulas orang kudu percaya keabah siap kudu percaya keabah disiapkan tas udah nage ini apa mau dipotong telinga saya tentu diulas diulas supaya sumer kabah dan hujang eh kok merinding ya pak merinding 25 turunan 25 turunan itu keris apa namanya mbak keris gogok leher gogok leher itu berarti artinya itu bisa yang disebut samper nyawa samper nyawa gogok leher itu bisa samper nyawa namun orang tengah korban keluarga di samper nyawa berarti kalau untuk nyantik orang sekali cerak jauh langsung bisa ya iya ngesok gimana lagi lah ngesok gimana gimana ayo kembang 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 mani kembang supaya dunia bogok ke orang siap disatukan di badan saya udah pasrah mau mandi kembang mau mandi coleberan satukan kuabah ya nah wih wih masuk masuk nah ayo nak nah kahayang ujang ayo ngesok laksana ngesok duit udah ada di rumah duit berapa meliar sekitar kurang lebih tiga setengah wah jangan bohong mbak lamun bohong datang dekat dia gitu lamun bohong bener ini ya wih itu sama tiga setengah itu begitu berarti saya sekarang pulang dulu atau gimana ya kalau mau pulang pulang silahkan ya karena ada berapa meliar uang saya di kamar tiga setengah tiga setengah meliar iya kamu yang hutang makan ya kebayar lah kebayar hutang ya ada buat modal cukup buat modal cukup itu ya 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 yaudah kalau kalau begitu saya pamit aja di lumbah ya saya coba lihat kamar ini bener gak mbak ada gak duit kalau gak ada saya kesini lagi yaudah makasih mbak ya informasi ininya sudah memberikan saya ilmu kekayaan alhamdulillah ya yaudah saya pamit dulu mbak ya yaudah ayo kita pamit dulu sahabat-sahabat ya ayo kita pulang ayo cepat-cepat sini kamar sini kamar sini kamar sini kamar ini begini kamar kamar men ini dungkun sudah ngarang ini udah gak bener ini udah udah gak bener ini dungkun ini kamar men kita sembunyi dulu sini ini udah gak bener udah ngata-ngatain suruh numbalkan lah katanya ini itu kita tidak pulang tapi kita menunggu disini nanti kita intip pasien yang itu sedang melakukan apa kita datang lagi kesini ya kan matikan aja dulu kamar men kami menyediakan madu rukiah madu ini sudah di asma dan sudah di rukiah khasiat untuk mengebati berbagai macam penyakit harga murah meriah